Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi dengan seri Redmi 6A jadi handphone ini masih menggunakan MIUI 10 namun tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena kita diminta untuk melakukan verifikasi akun Google terlebih dahulu kebetulan untuk akun Googlenya ini lupa jadi kita akan coba untuk melakukan bypass akun Google pada handphone Redmi 6A ini tapi sebelumnya kita coba dulu untuk setup handphone ini hasilnya seperti apa jadi saat kita selesai untuk proses setupnya kita tidak bisa masuk ke tampilan menu malah muncul tampilan notifikasi belum masuk seperti ini jadi agar kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu kita harus login dulu akun Google nya dan dimana tempat loginnya maka kita akan coba untuk melakukan setup ulang handphone ini namun dengan menghubungkan terlebih dahulu handphone ini ke jaringan internet silahkan bisa gunakan jaringan internet via wifi ataupun via data seluler kita coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi saja setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet baru bisa kita lanjutkan setupnya kita tekan panah ke kanan kemudian next lagi kemudian next lagi dan kita tunggu sebentar disini ada loading memperiksa pembaruan dan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai jika lama bisa kita letakkan dulu handphone nya kita tunggu sampai loadingnya selesai setelah selesai proses loadingnya di halaman menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru kemudian disini kita akan diminta untuk memverifikasi akun google nya jadi kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat namun kasusnya pada handphone ini lupa akun google nya dan kita akan coba untuk bypass akun google pada Redmi 6A ini karena kebetulan juga disini tidak ada tampilan verifikasi kunci layar jadi kita tidak bisa melakukan bypass akun google atau bypass FRP dengan metode mengganti kunci layarnya sebelum halaman verifikasi kita tidak diminta untuk konfirmasi kunci layar jadi kita tidak bisa melakukan bypass akun google dengan menggunakan metode mengganti model kunci layarnya atau bisa kita buktikan aja biar sekalian paham jadi kita biasanya menggunakan metode mengganti model kunci layar untuk melakukan bypass FRP akun google pada handphone xiaomi sebelumnya kita matikan dulu koneksi internetnya kemudian kita set up handphone ini tanpa jaringan internet sampai ke halaman style sandi disini kita membuat kunci layar oke kita pilih menu hanya kunci layar terlebih dahulu kemudian kita bisa membuat model kunci layar apapun bisa model pola model pin ataupun sandi disini ada 3 opsi ya silahkan pilih salah satu kita coba ke pola saja kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan mengertinya kemudian sekarang kita bisa bikin pola yang mudah misal disini aku membuat pola letter L seperti ini lalu kita gambar ulang polanya dan kita klik konfirmasi sekarang handphone ini sudah memiliki kunci layar berupa pola kita akan buktikan kita kembali ke halaman connect ke jaringan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via wifi kita tunggu sebentar setelah handphone terhubung ke jaringan internet via wifi kita lanjutkan set up nya tekan aja panah ke kanan kemudian kita tunggu sebentar tekan lagi panah ke kanan lewati tekan lagi panah ke kanan kita tunggu loading nya menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru dan sekarang disini kita diminta untuk mengkonfirmasi pola kunci layarnya kita akan coba untuk gambarkan pola yang tadi kita buat biasanya dengan menggambarkan pola yang kita buat kita sudah bisa melewati akun google nya kita sudah bisa melewati tampilan verifikasi akun google nya namun kali ini tidak kita sudah membuat pola ataupun mengganti polanya dan ternyata masih saja diminta untuk verifikasi akun google nya dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan metode lainnya yaitu dengan cara mengaktifkan buka kunci OEM pada opsi pengembang untuk memulai langkahnya kita bisa kembali dulu sampai ke halaman hubung ke jaringan oh terlalu jauh ya kita kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan kemudian setelah di halaman hubung ke jaringan kita pilih saja tambah jaringan dan pada kolom SSID nya kita ketikkan www.youtube.com www.youtube.com seperti ini kemudian kita tekan dan tahan sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu nomor 2 dari kiri yaitu menu rantai kita klik saja sampai muncul aplikasi youtube kita tunggu sebentar sampai berganti menjadi aplikasi mi browser seperti ini kemudian kita pilih menu setuju dan lanjutkan dan disini kita pilih izinkan saja kemudian sekarang kita akan mengakses blog magelangflasher.com kita ketikkan di address bar nya kita hapus dulu isinya tadi tulisan youtube.com nya kemudian kita ganti dengan alamat blog magelangflasher dengan url www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka setelah blog magelangflasher terbuka kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf n di sampingnya kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu frp bypass sampai masuk ke halaman frp google akun pada blog magelangflasher jika muncul iklan silahkan pilih menu tutup atau close dengan klik ik di pojok kanan atas oke kita turunkan ke bagian spesial shortcut android disini ada menu open setting menu yaitu menu nomor 2 dari atas kita bisa pilih open setting menu ini sampai masuk ke menu setelan atau pengaturan lalu kita masuk lagi ke tentang telepon dan kita akan mengaktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI nya kita ketuk-ketuk seperti ini sampai muncul notifikasi sekarang anda adalah seorang pengembang kemudian kita kembali kita scroll ke bawah kita masuk ke bagian setelan tambahan kemudian masuk lagi ke opsi pengembang kemudian disini kita aktifkan buka kunci OEM dengan cara kita ketuk aja tulisan bukanya jadi kita ketuk tulisan buka kunci OEM sampai muncul notifikasi izinkan buka kunci OEM tapi ternyata kita diminta untuk konfirmasi polanya dulu ya karena tadi kita membuat pola kunci layar izinkan pembukaan kunci OEM disini kita bisa pilih aktifkan dan setelah buka kunci OEM nya aktif kita bisa merestat handphone ini langsung aja kita tekan tombol power kemudian kita pilih restart reboot atau mulai ulang kita tunggu sebentar sampai handphone ini loading restart nya selesai setelah itu kita bisa konfirmasi dulu pola kunci layarnya ini muncul karena tadi kita mencoba membuat kunci layar sehingga meminta konfirmasi kunci layar sesuai dengan yang kita buat tadi oke selanjutnya kita langsung putuskan aja untuk koneksi internet via wifi nya bagi teman-teman yang menggunakan koneksi data seluler bisa melepas dulu kartu SIM nya kita akan set up handphone ini tanpa menggunakan koneksi internet baik itu via wifi ataupun data seluler oke kita lanjutkan set up nya dengan kondisi handphone ini sudah aktif buka kunci OEM nya tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu apabila muncul tampilan loading tunggu sebentar kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai lanjutkan lagi set up nya sampai masuk ke tampilan menu pilih tema bisa bebas dan setelah pengaturan selesai tidak muncul lagi notifikasi belum masuk handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass kebetulan tadi kita membuat kunci layar untuk menghapus kunci layarnya bisa menggunakan menu setelan kemudian cari di bagian kunci layar dan sandi kemudian setel kunci layar kita gambarkan dulu pola yang tadi kita buat kita pilih matikan penguncian handphone sudah tidak memiliki kunci layar lagi dan untuk akun Google nya bisa kita login kan akun Google yang baru ataupun bagi teman-teman yang belum memiliki akun Google bisa membuat lagi akun Google nya menggunakan aplikasi playstore namun sebelumnya kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian buka menu playstore dan bisa buat baru lagi akun Google di handphone ini oke terima kasih sudah menyima tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton Terima kasih.